Hai nama aku Irma sekarang aku mau bikin corn torte pengen tahu gimana cara bikinnya ikuti aku yuk sekarang aku udah nyiapin bahan-bahannya yang pertama kita akan membuat lapisan yang pertama yaitu pai jagung pertama-tama kita masukkan semua bahan-bahan kering menjadi satu kemudian disini sudah disediakan mentega kita campurkan jadi satu kita campurkan menggunakan dua pisau metode ini biasanya disebut flaky pie lakukan pencampuran seperti ini kemudian masukkan air campur terus adonan sampai berukuran sebesar biji kacang polong seperti ini ya setelah itu kita jadikan satu adonannya kemudian masukkan ke dalam plastik berukuran sedang kemudian diamkan di kulkas selama 5-10 menit selanjutnya kita akan menggiling adonan tapi sebelum menggiling taburkan tepung terigu dulu ya agar adonannya tidak lengket giling adonan berkali-kali sampai menemukan tekstur yang bagus setelah itu ukur adonan sebesar loyang yang kalian gunakan kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah dioleksi mentega lalu panggang dalam oven selama 30 menit dalam suhu 200 derajat celcius yang kedua kita akan membuat lapisan sponkek apa aja bahan-bahannya yang pertama kita akan mengocok gula pasir dan telur setelah tercampur kita masukkan ovalet masukkan bahan-bahan kering menjadi tiga tahap Hai tambahkan paro powder dan mentega cair ya day-fall hai 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 kayak gini ya hasil adonannya warna cantik banget ya sekarang udah siap untuk di oven dalam waktu 25 menit pada suhu 180 derajat celcius Sekarang adonannya udah jadi tinggal kita keluarin deh dari loyang kluk Tara ini sebagainya udah jadi selanjutnya kita akan membuat selai wortel bahan yang pertama ada cengkeh kayu manis dan wortel yang udah diparut ada gula pasir dan juga air masukkan semua bahan menjadi satu masak dengan api kecil dan aduk terus sampai mengental ya Oke udah jadi produk yang akan kita buat ada sponkek ada pie jagung terus ada selai wortel sekarang tinggal kita plating tinggal ini hmm se titular Sub indo by broth3rmax